Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Pejabat jiwa fighter ditawari bantuan dari pemerintah, Eric Thohir, kita butuh tapi gak mau cengeng harus berjuang Ketua Umum PSSI Eric Thohir menyebut ia di federasi tak ingin cengeng dengan meminta bantuan dari pemerintah Eric Thohir tak ingin PSSI menjadi manja dalam hal pendanaan meski memang dana yang dibutuhkan untuk sepak bola sangat besar Menurut Eric Thohir, Presiden Jokowi sempat menawarkan bantuan kepada PSSI PSSI memang membutuhkan bantuan dana, tapi ia meyakinkan Presiden Jokowi bahwa akan mencari dana juga Nah kemarin Pak Jokowi bicara dengan saya, pemerintah perlu bantu apa? Ya saya bilang pendanaan Pak Nah tetapi saya juga tidak mau PSSI cengeng Saya meyakinkan bahwa misalnya pemerintah memberikan sekian X, misalnya 100 atau 500 Ya kita juga dari PSSI berusaha mendapatkan dana yang sama, kata Eric Thohir Lebih lanjut sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini merasa bahwa harus ada dana besar Jika ingin membangun tim nas yang berkualitas Kita mau punya tim nasional yang bagus ya angkanya 250 sampai 500 miliar Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US 3,4 triliun Jauh kita Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu sudah di angka 1 triliun Jadi ya seperti itu realita Ada uang, ada kesejahteraan, ada prestasi, pungkasnya Sangat menggemparkan publik begini pernyataan sangat berani Presiden Jokowi Usai Prabowo Gibran resmi memenangkan pemilu Presiden 2024 Semuanya auto terkejut dan sangat kaget mendengarnya Tonton video ini sampai selesai karena kamu akan merinding mendengarnya Presiden Jokowi Dodo merespons paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang unggul dalam hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024 Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah Kata Jokowi Usai membuka acara Indonesia International Motor Show di GXPO Kemayoran, Jakarta hari ini Namun demikian Jokowi tetap meminta masyarakat untuk menunggu hasil perhitungan yang nanti akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU Ujar Jokowi Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul atas 2 paslon lainnya dalam quick count Pilpres 2024 Dengan perolehan suara sementara hingga lebih dari 95% oleh 4 lembaga survei Berdasarkan hasil quick count carta politika pada hari ini hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Barat Dengan 98,40% suara yang masuk Prabowo Gibran memperoleh suara 57,79% Politika Research and Consulting mencatatkan Prabowo Gibran memperoleh suara 59,35% Dari total 98,08% suara yang telah masuk Polterat King Indonesia merilis quick count yang memperlihatkan Prabowo Gibran juga unggul sebesar 59,34% Dengan perolehan suara yang masuk sebesar 95,83% Sementara lembaga survei Indonesia yang juga mencatatkan Prabowo Gibran memperoleh suara 57,46% Dari total 97,90% suara Hasil hitung cepat berasal dari survei dan bukan hasil perhitungan resmi Pilpres 2024 Jumlah suara resmi tetap menunggu perhitungan suara manual oleh KPU Yang akan mengumumkan hasil paling lambat 20 Maret mendatang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!